Pesannya oke, ini ngeluarinnya gimana sih? Agak susah ya Kayak lagi pake korek gitu ya Korek apa? Jipo, Jipo tuh Oh, dia lebih gelap ya Beda ya, kalau yang ini Kita cobain dulu ya Wih Enak flavornya Oke, selamat sore Oke, kali ini Mang Ewok mau coba unboxing Salah satu barang Yang sebenernya bukan terkait sama Vespan ya kali ini Ini adalah Pot Kita coba dulu ya, kita buka ya Ini paketnya kita beli di Tokopedia Di Tokopedia Kita lihat Jadi kalau teman-teman mau beli Apa? Device Yang berbau nikotin Atau barang-barang yang berbau nikotin Atau apapun Itu di platform lain tuh udah gak boleh Cuman boleh di Apa namanya Di Tokped Di Tokped masih tersebut Oh, ini udah berikut sama ininya ya Buang dulu guys Oke, jadi Ini dia Ini Pot dari Hanya Air Tok Hanya Air Tok Bahasanya tuh Bahasanya tuh Chinese banget ya Jepang 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 Ini hanya Air Tok Warnanya putih Jadi desainnya tuh Jadi desainnya tuh Overall nih Semuanya Luarnya tuh dari Transparan ya Plastik transparan Di luar sini Di depan Itu barangnya Itu barangnya Potnya itu sendiri Disini tertulis Air Tok Hanya Buy Vapor For Vapor Wih Itu slogannya teman-teman Di sebelah sisi sini Tertulis Battery Capacity 650 mAh Dan Liquid Capacity Nya di 2 mili Nah, disini Nah, disini nih Ada license-nya nih Terus disini ada Instagram-nya Vepolution Oh, ini deh Vepolution nih Vepolution TikTok-nya Semuanya Disini tertulis 18 plus ya Oh, 18 coret Maksudnya apa ya 18 coret Oh, di atas 18 Berarti di 18 Nggak boleh Nah, ini juga nih Dan disini juga ada lagi Ini kayaknya Oh, ini ininya Teman-teman Apa sih namanya Koilnya Koilnya Jadi Kalian beli koilnya Koilnya ini kan Paling bertahan 2 minggu ya Sisanya Kita harus Standby sama Ini Liquidnya Dari foam Foam ini tuh Dia low-nick ya Bukan free-base ya Dia kesal-nick Cuman Dia cuman Liquidnya cuman 10 Kalau nggak salah ya Mana ya Ini informasinya 30 Oh, ini dia nih Air liquid 1% nikotin 10 miligram 30 mili Dari Foam Rasa light berry Low-nicotin series Nah, ini penampakan Dari depannya nih Pokoknya kayak gini ya Kita coba buka aja Sini Kita buka Oke Hanya air talk Japan Ini ala-ala Japan series ya Wih Cakep nih teman-teman Desainnya oke banget Desainnya oke Ini ngeluarinnya gimana sih Agak susah ya Nah, ini dia nih Ini device-nya Lihat dalemnya Kita buat apa lagi Oh, ini Waranti cardnya nih Dari hanya By Vepers For Vepers For Vepers Tiga cara Menggunakan Hanya air talk Dalam Tiga menit Tiga menit Tidak udah bisa tau nih Ya Ini penting Nggak penting sih Buat teman-teman nih Mau tau Yang nggak tau Sebenernya saya juga udah lama Nggak nge-port Jadi Kita coba ya Ini keren ya Desainnya tuh Purchase information Ini apanya sih Limit 90 The warranty terms Oh, tiga bulan Garansinya teman-teman Oke Dapat apa lagi nih Ini Adalah Oh Kita dapat Kayak Semacam Laniard gitu ya Disini tertulisnya tuh Hanya Airtalk Hanya Hanya doang sih Ini dia device-nya Device-nya Disini tuh Tekstur ya Teman-teman Disini tuh Bertekstur Plastiknya boleh nih Cakep nih plastiknya Dia Plastiknya tuh Enak gitu Dipegang Jadi Si plastik yang ininya Ini yang beningnya Enak dipegang Yang tekstur ininya Itu lebih enak lagi Dipegang Dari luar dulu ya Kita lihat Di luar kayak gini Di bawahnya Ada type C Sama Ini kayak baut gitu Buat apa ya Kayaknya sih Nggak boleh dilepas ya Disini ada Satu Apa ya Engsel Kayak engsel gitu Disini Kayak buat Naruh di lanier Nah ini nih Ini nih yang sebenernya Buat teman-teman yang Kenapa harus Lihat Review-nya nih Dia device ini tuh Steril banget Jadi kalo kalian mau tau di tas Si ininya tuh ketutup Jadi kita tinggal buka ini aja nih Buka Tuh langsung Oh ish Gila Kayak lagi pake korek gitu ya Pada kabin jipo Jipo tuh Ish Enak banget ya Enak ya Nah ini Ini adalah Tanknya nih Tank liquidnya nih Apa sih nyebutnya Gue lupa tuh Pokoknya itulah Ini kapasitasnya 2 mili Oh ini dia buat masukinnya ya Teman-teman Kita coba langsung masukin Liquidnya Dari foam itu sendiri ya Dari foam Kita coba masukin liquid foam Yang rasanya Light berry low nicotine 10 mg Jadi dibuka Kita coba masukin ke ininya Jadi yang dimaksud Dual flow itu Kita belum tau nih ya Kita harus isi dulu nih Ininya Tanknya Kayaknya di pembeliannya Di deskripsi pembeliannya tuh Tertulis 12 watt Jadi Mudah-mudahan Powernya oke Oke Ini adalah Ini Adalah Hanya Pro Hanya Nano HN PO 01 2 mili Disini Terusannya apa aja nih Tuh Warning Allow what to sell to Minus under Oh Tidak boleh Di bawah 18 tahun Oke oke Kita buka ya Oke Bukusnya si Hanya ini tuh Keren-keren banget Teman-teman Ini aja tuh Keren banget tuh Bukusnya Gue sih Apresiasi banget sih Maksudnya mereka tuh Punya Apa sih Punya Style Style sendiri ya Buat Produknya mereka Jadi Buat kalian tuh Kalian tuh Harus tau Beberapa produk Yang memang Niat banget Untuk Ngepresentasiin Produknya mereka Dengan Warna Mereka Masing-masing Nah Nih Buka ya Tuh Disini tuh glossy gitu ya Mudah-mudahan Kelihatan dari kamera atas Nah Ini dia Dalamnya Oh Kalau ini tuh Sekaligus sama Catridge-nya Teman-teman Jadi Veplusion Veplusion 2 mili 0 0 1 1 A Apakah Sama Dia lebih gelap ya Teman-teman Dia tuh Beda ya Kalau yang Kalau yang Ini Yang udah di siliquid ini Ini yang bawaan dari Podnya Ini yang bawaan dari podnya Ini yang dari Si Pro Hanya Nano HNPO P01 Jadi penampakannya Tidak ada Ini tuh Warnanya Lebih Apa ya Apa namanya Kalau Plastik Apa jadi Dia bening Kalau ini tuh Hitam apa ya Ini Fog Lebih Fog Hitam Fog gitu ya Smoke Smoke Sorry Smoke Jadi hitam Smoke Jadi Warna pasika tuh Gak bening gitu Jadi hitam Smoke Lebih Apa ya Kalau dilihat sih Lebih Ini ya Lebih Garang ya Kalau ini kan Bening banget gitu Coba kita pasangin disini ya Tuh Lebih Bening ya Kalau ini Nyala gitu Teman-teman Kita liat Ini gak sih Nyala Liat ya Kita cobain dulu ya Enak Ternyata Foam ini Emang beneran Enak Teman-teman Sebenernya Kalau kata temen Gue Selain Liquid Yang enak Device-nya Juga harus Mumpuni Biasanya Makanya Kita coba lagi 12 watt loh Mantap juga ya Mata berair Anjir Kita coba Posisinya Dibedain Ngaruh gak ya Kita coba puter ya Tadi Oh tadi ini kuningnya Di sebelah Kanan sini Kuning yang ininya Tempat Si Apa Tempat kita Naruh liquidnya Tadi di posisi Sebelah kanan sini Sekarang kita puter Di sebelah kiri Apakah dia akan Beda Karena kan Infonya itu Di deskripsinya Tertulisnya itu Dua air flow system Gitu kan Jadi kayak Ada pengaturan Nah biasanya Kalau ada pot-pot lain Dulu tuh Pernah pake Gue tuh Smoke Pasito Pernah pake Eh Gak Smoke Iya Pasito Pernah pake Terus Smoke 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 Apa Gitu ya Gue lupa Gue juga pernah pake Yang kalau gak salah Maksimalnya itu 35 watt Dan itu dia ada Tombol pengaturan wattnya Bahkan sampai Ada pengaturan Air flownya Jadi air flownya Diputer gitu kan Nah kalau ini Ini gak ada Pengaturannya apapun Jadi si Pot ini tuh Yaudah Gini aja Dan gak ada Tombol apapun Misalnya kita Harus pencet Tombol untuk Ngisepnya gitu kan Kalau ini gak ada Jadi Teman-teman langsung ngisep aja Dan langsung Udah gitu aja Jadi Gak ada apa-apa lagi Makanya gue bingung kok Dibilang dual air flow Dual air flow systemnya Dimana ya Soalnya disini gak ada Air flow yang gimana-gimananya Kita coba balik aja Kalian teman-teman ya Kita coba balik Yang tepat Kita balik ke sebelah kiri Coba ya Oh ini lebih enteng Ini lebih enteng nih Ini lebih enteng loh Tadi kan disini ya Coba kita coba lagi ya Berat sih ini Kalau Si kuningnya di kanan tuh berat Kalau si kuning-kuning yang Buat ngisi Liquidnya ini di kiri Itu enteng Yap bener Yap bener Lebih enteng Lebih enteng Kalau Si Tempat pengisian Liquidnya tadi Itu disedah kiri Oke Segitu aja Buat review kali ini Semoga Review gue Ini bisa menjelaskan Dan mendeskripsikan sedikit Tentang pot ini Dan liquidnya Serta beberapa Perabotan lenong lainnya Seperti Ketis Dan Liquid Liquid atau Ya Semualah intinya lah Pokoknya semoga Temen-temen Kebantu dengan review gue Yang sebenernya Review sebagai orang yang Baru nyoba pot lagi ya Jadi gak usah ragu Hanya ini tuh Oke Thank you buat semua